Intro Sewudino, seribu hari, horror story Malam ini, GW akan menyajikan sebuah peristiwa kelam Atau bisa dibilang pengalaman mengerikan dari seseorang yang berhasil GW ulik Sebegitu kelamnya cerita ini Sampai GW janji gak akan membocorkan lokasi dan semua yang berhubungan dengan cerita ini Untuk itu, GW mohon kerjasamanya Dan selebihnya, terima kasih sudah meluangkan waktunya GW ingin menyampaikan cerita ini dengan tempo pelan Sehingga GW bisa menggambarkan pengalaman dari peristiwa ini Sedetail mungkin Dan untuk itu, mari kita mulai ceritanya 2001 Yakin Awakmu budal gok ibu kota Kok ganggolek gok kene ae Ide kan Bekne onok sing butu Kamu yakin mau pergi ke ibu kota Kenapa gak nyari sekitaran sini Yang dekat aja dulu Kali aja tenaga kamu dibutuhkan Sri terdiam Butuh waktu untuk mencerna kalimat Bapak Kerjo Yopo pak nang kene Wong Sri ae mek lulusan SD Kerja apaan pak disini Lah saya itu cuma lulusan SD Kata Sri sembari menghela nafas Terus nek awakmu budal Bapak yopo tuh Sopo sing ngerawat dok Kalau kamu berangkat Nasib Bapak gimana Siapa yang nanti merawat nak ngipa Sri ngerti Tapi nek Sri gak budal Yopo Ben Sri isok ngekeki Bapak duit Iya pak Sri paham Tapi kalau Sri tidak cari kerja Bagaimana saya ngasih duit Sore itu Matahari mulai terbenam Sebelum Seseorang Mengetuk pintu gubuk rumah Sri Rupanya Itu adalah Bumenik Tetangga yang paling mampu di kampung itu Ia menyampaikan kedatangannya Mengabarkan bahwa Ada seorang penopon dari Gria Zainah Salah satu agen penyalur pembantu Yang tempoh hari Dititipi oleh Sri Bila ada yang membutuhkan tenaganya Sri pun bergegas Di kampung itu Memang hanya Bumenik yang punya pesawat telpone Karena itu Banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau Termasuk untuk urusan ini Sri menjawab telpon Menyampaikan kesiapannya Ia diminta datang esok hari Ke rumah si penyalur Untuk sementara Sri menunda keberangkatannya Ia berharap Bila memang rejekinnya tidak jauh dari tempatnya tinggal Ia akan menyanggupinnya Mengingat Bapak sudah tua Dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak semata wayangnya Yang hanya lulusan SD Seperti kebanyakan anak perempuan di kampung itu Baginya yang sekarang Sri pikirkan adalah Ia harus mencari uang Untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit Untuk makan sehari-hari saja sudah susah Untuk itu Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu Langit masih gelap Namun Sri begitu antusias Meski ia janjian akan datang pukul 8 Sri sudah bergegas keluar rumah Saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi Ia harus naik angkutan kota Kampungnya ada di pinggiran Butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota Tibalah Sri Di depan rumah besar itu Meski dalam bentuk rumah Namun Si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja Untuk orang yang mencari jasa PRT Sri baru tiba Dan dilihatnya Sudah banyak sekali orang menunggu Tampaknya Sri bukan satu-satunya yang datang butuh waktu lama Untuk akhirnya nama Sri yang dipanggil Ia masuk ke sebuah ruangan kecil Melihat si pemilik agen penyalur Lalu Ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa PRT untuk satu keluarga Namun Ia masih harus diseleksi Dan siang ini Si keluarga Akan datang Namun Sebelum keluarga itu datang Si pemilik jasa Bertanya pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga Lebih tepatnya Pertanyaannya Mengundang banyak sekali pertanyaan Salah satunya Sri Benar Awakmu lahir pas dino Jumat Kliwon Sri Ini benar Kamu lahir Jumat Kliwon Sri yang mendengar pertanyaan itu Awalnya kaget Namun Dengan tergagak Sri bisa menjawabnya Bila memang benar Ia lahir di hari Kliwon Namun Ia tidak tahu Bila itu Hari Jumat Si pemilik jasa Mengangguk Seakan ia menemukan apa yang ia cari Bagi Sri Itu pertanyaan aneh Hayangati ya Sri Hari lahir kamu istimewa ya Sri Kata si pemilik jasa Lalu kemudian Ia membawa Sri ke ruangan lain yang lebih besar Lebih megah Ia diminta untuk menunggu Sayangnya Sudah ada dua orang yang sudah duduk di sana lebih dahulu Tampaknya Sri sudah lolos Selama berjam-jam Sri menunggu di sana Ia sudah mengobrol dengan dua orang yang duduk Namanya adalah Erna dan Dini Usiannya tidak jauh dari Sri Masih muda Dan belum menikah Entah sampai mana mereka bicara Tiba-tiba Si pemilik jasa Memanggil salah satu dari mereka Erna keluar Lama tidak ada kabar Erna tidak kembali Sekarang Ganti Dini yang dipanggil Kini Tinggal Sri sendirian di ruangan itu Menunggu Entah untuk apa Di sela kebosanannya Sri melihat-lihat lewat jendela Di sana Ia melihat banyak mobil terparkir Sri tidak melihat mobil itu tadi kini Tiba giliran Sri yang dipanggil Dengan ragu Ia keluar Berjalan menuju ruangan tadi Yang sekarang Ada si pemilik jasa Dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat Kebaya Lengkap dengan sanggung Ia duduk anggun Menatap Sri dari ujung kepala Hingga mata kaki Ia tersenyum Sangat tulus Membuat Sri merasa sungkan sekali Seakan berhadapan dengan orang berderaja tinggi sekali Sri bahkan tidak berani melihat matanya Auranya Begitu membuat Sri merasa kecil sekali Ayune Cantik sekali Ucapnya Nada suarannya sangat halus Sri diminta untuk duduk Kemudian Si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu Yang rupanya Adalah pemilik rumah makan yang saat itu terkenal sekali Santero Jawa Timur Sebegitu terkenalnya Kekayaannya Tidak perlu lagi dipertanyakan Semua itu Membuat terkejut Namanya Kembang kerasa Meski itu hanya semacam gelar Namun Sri tahu arti nama itu Yang berarti bunga kerasa Bunga yang wanginya dulu sudah melegenda Sebelum ditumpas Untuk menyingkirkan balak di atas gunung Ia asteris asteris Saat bangsa lelembut masih mendiami tanah Jawa Semua orang di sini tahu cerita itu Sri hanya menunduk Ia masih segan menatap wanita itu Angkatan Siramundo Rausa Wedi Ngunu Mbak Kiwes Tuwek Rausa hormat Koyok Ngunu Angkat kepala Munak Tidak usah takut begitu Mbak ini sudah tua loh Tidak perlu sehormat itu Sri hanya mengangguk Ia tidak membuang rasa segannya Seperti yang diperintahkan Tibalah saat Mbak rasa Mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama Mulai dari lahir Waton Penanggalan yang bahkan Sri bingung menjawabnya Puncaknya Saat ia menyentuh tangan Sri Ia tersenyum dok Gelam kerjo ambek Mbak Nak Kamu mau kerja sama saya Sri mengangguk Jalok Piro Bayaranmu sakwulane Kamu minta berapa untuk gajimu dalam sebulan Tanya Mbak rasa Sri bingung menjawabnya Kemudian Dengan guguk Ia mengatakannya Tujuh ratus ewu mbah Nek saget Tujuh ratus ribu Nek Kalau bisa Sri sempat melirik wanita itu Ia tetap anggun dengan senyumannya Tujuh ratus ewu Tujuh ratus ribu katannya Yo opo Nek tak keki sakwulane Lima yuto Bagaimana bila Setiap bulan Kukasih kamu lima juta Sri kaget bukan main Gaji PRT tahun itu cuma lima ratus ribu Sri pun setuju Ia tidak tahu harus mengatakan apa Bahkan ketika si wanita sudah pergi Si pemilik jasa Tidak akan memungut uang sepersen pun dari Sri Hal ini Membuat serentetan kejadian ini menjadi semakin aneh Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu Sri mulai ragu Ia pulang Menceritakan sama Bapak Namun Bapak mengatakan hal yang sedari tadi dipikirkan Sri Virasat Bapak Koga apik yondok Opo ga usah budalae Golek manehae Virasat Bapak Koburuk ya Apa ga usah aja Cari yang lain Namun Sri meyakinkan Bahwa ia harus kerja kapan lagi Ia mendapat pekerjaan dengan gaji setinggi itu Dalam hati kecil Sri Ia ingin melihat terlebih dahulu Pekerjaan apa yang diberikan kepadanya Keesokan harinya Ia pergi Ke rumah Mbah Krasa Di sana Ia melihat Erna dan Dini Mereka sama-sama terkejut satu sama lain seperti sebelumnya Mereka Dipanggil satu persatu Hingga tiba giliran Sri Kali ini Ia melihat semua anggota keluarga Mbah Krasa Ada tujuh orang Yang kesemuanya Duduk memandang Sri Sama seperti sebelumnya Mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala Hingga mata kaki Ngetenbak Kulobade tandet Sampean purun Nyambutan meriki Soale Onok pantangane Nak sampean purun Pantangane Raisok dicabut maneh Begini Mbah Saya mau tanya dulu Anda setuju bekerja di sini Karena ada larangan keras bila Anda sudah menerimanya Larangannya tidak akan bisa dicabut Kata seorang wanita yang lebih muda Umurnya berkisar sekitar 30 An Larangan nopong gimba Larangan seperti apa Sri bisa melihat gelagat aneh Karena mereka saling memandang satu sama lain Seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab Mbah Krasa berdiri dari tempatnya Ia lalu berbisik pada Sri Uritmu bakal dijamin Nek awakmu gelem dok Tapi nek awakmu gak gelem Mbah Gamexo Hidupmu akan terjamin bila kamu mau Tapi saya tidak mau memaksa Kalau kamu tidak mau Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri Namun Sri memberi jawaban pada saat itu juga Ngi Kulo purun Iya Saya mau Sri pun melangkah pergi Ia menemui Dini dan Erna Rupanya Mereka semua diterima bekerja di sini Di sini Adalah pertanyaan yang akan membuat mereka kebingungan Terutama Saat malam mereka tiba Malam itu Ketika mereka semua sudah datang di rumah ini Tampak Mbah Krasa sudah menunggu bersama anggota keluarga lain Di sini Ia menjelaskan Bahwa mereka bertiga Akan ditugaskan Di sebuah rumah lain Sebuah rumah yang sangat jauh Jauh sekali Rumah di dalam sebuah hutan Sri dan yang lain bingung Tidak ada penjelasan ini sebelumnya Namun Mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini Rumah macam apa yang dimaksud pun Sri tidak mengerti Ada sebuah mobil yang sudah siap mengantar mereka Di sana Sopir mereka Akan menjelaskan pekerjaannya Mobil sudah bergerak Sri, Erna dan Dini Masih terlihat kaget Satu sama lain tidak ada yang bicara Bingung Sri memberanikan diri bertanya kepada Sopir Namun Sopir memberi isyarat bahwa mereka Tidak boleh bicara terlebih dulu Seakan-akan Mereka dibuntuti sesuatu Ada kejadian menarik yang membuat Sri semakin curiga Setiap persimpangan Sopir berhenti Mengambil sesuatu dari belakang Meletakkannya di tengah jalan Seperti bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang Hal itu Menimbulkan kecurigaan apa yang sebenarnya ia lakukan Hal itu terus menerus dilakukan Sampai akhirnya Mobil sudah meninggalkan kota Jauh Dan perlahan mulai memasuki area hutan Jam menunjukkan pukul 12 malam Saat kegelapan hutan Mulai menyelimuti mereka tidak terbayangkan Bahwa mereka Akan tinggal di dalam hutan segelap ini kiri kanan pepohonan Dengan semak belukar Mobil terus berjalan Sampai Tiba di sebuah jalan setapak Perlahan Mobil melesat masuk Di atas jalan setapak yang ditumbuhi rumputan liar Mobil terus menerabas memaksa masuk Sri dan yang lain Mulai merasa tidak nyaman dengan ini Pak Badeten pun diniki Kulombotan dipatenikan Pak Kita mau kemana Saya tidak akan dibunuhkan Tanya Dini Si sopir hanya tersenyum Tetap memaksa mobil Menembus selapa pohonan Seakan mencari jalan di tengah gelap hutan yang dipenuhi kabut di sepanjang jalan Setelah jauh masuk ke dalam hutan Mobil berhenti di sebuah semak dan pohon yang tidak lagi bisa dilalui mobil Ada kejadian aneh Di mana ada satu pohon yang tidak terlalu besar Tumbang begitu saja si sopir keluar dari mobil Menyingkirkan pohon tumbang itu Dan dari sana ada jalan setelah melewati jalan yang naik turun Mereka sampai di sebuah rumah gubuk Terbuat dari kayu yang disusun serampangan Atapnya tidak terlalu tinggi Terlihat sangat kumuh Bahkan lebih kumuh dari rumah Sri Dari sana Muncul seorang pria tua Yang seperti sudah menunggu mereka semua Sri dan yang lain turun Kemudian si sopir menjabat tangan si pria tua Mencium tangannya Sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya Mulai tekan kene Bapak Iki Sing jelas no kabeh Mulai dari sini Si bapak yang akan menjelaskan semua tampak dari luar Bapak itu sudah uzur Bahkan caranya berjalan saja seperti kewalahan menyanggah badannya sendiri Ia tidak bicara banyak Hanya memperkenalkan namannya Pak Ageng Katanya Lalu Ia mengajak Sri dan yang lain masuk ke rumah itu Ia menuntunya masuk ke kamar di salah satu kamar itu Sri dan yang lain Kaget bukan main Karena tepat di atas ranjang Ada sebuah peti mati Keranda mayat Di dalamnya Ada seorang gadis yang mungkin masih SMU Masih muda Ia memejamkan matanya Di badannya Ia melihat nanah busuk dan garis lebam hitam Siapa? Nami Kulo Tamin Kulo Mertos Ake Singkepingin jenengan-jenengan Takorno Enten Opo Singkedaden Nangkene Nama saya Tamin Saya mengerti Pasti banyak yang ingin kalian tanyakan tentang apa yang baru saja kalian lihat di sini Si pria tua itu membungkuk Sebelum melangkah keluar kamar Onok Opo Asline Nangkene Ada apa sih sebenarnya ini? Kata Dini Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu Matanya terpejam Dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat Sri dan yang lain Yakin Ada sebuah rahasia di tempat ini Namun apa itu? Saat-saat kebingungan itu Sri melangkah mundur Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa dan kenapa ada di sini Ia berniat mencari tahu Dan bertanya langsung kepada sopir yang memantar mereka Sampai Langkahnya terhenti menakala Ia mendengar si sopir berbicara G, opo ga onok sing jelas no nangcah iku mau Kerjo opo nangkene Kok koyokane kaget ngunu G, apaga ada yang ngasih tahu mereka Pekerjaan apa yang sebenarnya dijanjikan di sini Kok tampaknya mereka terkejut sekali Si sopir mulai bicara Derembah Ngapunten Belumbah Maaf awakmu langsung balik tah G, menea Loh Kamu mau langsung pulang tah Apaga besok saja tanya si mbah Mboten mbah Menjengkulo kudu ngantar ibu Tidam mbah Besok saya harus mengantar ibu Yowes Hati-hati Ojok langsung mulai Wedin onok iku Ya sudah Hati-hati Takutnya ada itu Iku Batin Sri Apa maksud kalimat itu Apa yang mengikuti sebenarnya Dan ada apa semua ini Banyak pertanyaan muncul dalam kepala Sri Sebelum Simbah tiba-tiba bicara Matu ondok Aku roh awakmu nang kunu Keluar saja nak Saya tahu kamu ada di situ Sri melangkah keluar Melihat cahaya mobil mulai menjauh Pudar Lalu menghilang Celuken kancamu Ben ngerti Alasan kenek opo sedoyo onok nang kene Panggil temanmu Biar mengerti Kenapa kalian ada di sini Sri Pun memanggil yang lain Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang Mata Naya menerawang jauh di teras rumah gubuk Sementara Sri dan yang lain berdiri Siap dengan penjelasan tentang semua ini Suasana hutan kian mencekam Setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka Sri merasa kecil di tempat ini aku isehiling Cahcilik ayu Ceria Randuwe duso Aku masih ingat Anak kecil Cantik Ceria Belum punya dosa koyok jek winiyo Tapi Cahcilik iku Sakiki Nang ambang nyowo Perkoro santet menung solaknat Seperti baru kemarin rasanya Tapi sekarang Anak kecil itu terbaring sakit Melawan kodrat nyawanya Hanya karena santet dari manusia biadab Wajah Mbah Tamin menegang Kosa kata kalimatnya seperti penuh amarah Membuat Sri dan yang lain begidik ngeri Cahcilik iku Dela Yo iku Sing nang kamar Anak kecil itu Dela Dia yang di kamar Santet Ucap Sri dan yang lain bersamaan Wajah Sri dan yang lain semakin menegang Iyo Mangkane Cahiku Digowo nang kene Disingit nul Ben isok tahan Sampai ketemu Awulurane Iya Karena itu dia disembunyikan disini Biar bisa bertahan Sampai ketemu cara memasang santetnya Disingit nul Tekan sinten mbah Disembunyikan dari siapa mbah Tanya Sri Yang semakin tertarik Seakan semua yang ada disini Membuatnya penasaran Mbah Tamin menatap Sri Matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu Akesing rung mok erohi Lua apik garohai Banyak yang tidak kamu ketahui Lebih baik tidak tahu saja Suasana menjadi hening sesaat Mbah Tamin mengambil sebuah kotak Mengambil sejumput daun kering dari dalam kotak itu Memelintirnya dengan kertas Sebelum menyesapnya kuat-kuat Asap mengepul dari mulutnya Sakiki Tau ruki tugase jenengan kabehyo Sekarang waktunya saya memberitahu tugas kalian disini Mbah Tamin berdiri Ia seakan memberi tanda agar Sri dan yang lain mengikutinya Ia berjalan di samping sisi rumah Banyak sekali potongan kayu yang disusun Memang Rumah ini terlihat mengerikan Dengan pencahayaan yang hanya dari lampu Petromex Selain itu Kegelapan Ada di mana-mana ia berhenti tepat di belakang rumah Ada sebuah pagar bambu Di mana? Di dalamnya Ada sebuah sumur Di sana Tempat untuk mandi Dan tempat untuk mengambil air Untuk kebutuhan hidup selama tinggal disini Termasuk Untuk basu sudut tubuh mati Dela yang terbaring tak bergerak Hanya Sri yang berinisiatif bertanya Terutama ketika soal memandikan itu Entah apa dan kenapa Sri seakan tahu Cara memandikannya pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa Hal itu Membuat Mbah Tamin tersenyum Seakan mempersingkat penjelasan beliau tentang ini semua Cara ngedusin Panchen onok tata cara Salah si jin Kembang pitung rupo Iya Cara memandikannya Memang berbeda Ada tata caranya Salah satunya Bunga tujuh rupa Mbah Tamin menunjuk sebuah tempat khusus Di mana Ada bunga dengan rupa berbeda Diletakkan di atas tempe dengan cekatan Mbah Tamin mengisi baskom dengan air Mencampurinya dengan bebungaan itu Membawanya ke kamar tempat Dela tertidur lalu Ia melihat Sri Memanggilnya Dini dan Erna hanya mengamati saja Ia diminta mengikat tangan dan kaki Dela Sri menuruti apakah tambah Tamin Walau sebenarnya ia bingung Kenapa Dela harus diikat Setelah Sri menyelesaikan tugasnya Mbah Tamin baru membuka keranda bambu kuning itu Ia mulai membasu badan Dela Sri ikut membantu Dan di sana Sri menemukan fakta mengejutkan lain perut Dela Membesar seperti mengandung Sri yang membasunya Menatap Mbah Tamin dengan tatapan bingung dan kaget Namun Mbah Tamin tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan Setelah selesai dengan semua itu Keranda kembali ditutup Dan kain yang mengikat Dela dilepas satu persatu Mbah Tamin melangkah pergi Mbah Kata Sri Mengejar Mbah Tamin Di belakangnya ada Dini dan Erna yang tidak tahu apa yang baru Sri lihat Engkok Tak cerita nih Naik awakmu wes siap Nanti saya ceritakan kalau kamu sudah siap saja Kata Mbah Tamin Tugasmu kabeh Ngurus Dela Tugas kalian mengurus Dela Sudah tiga hari berlalu Sri Dini dan Erna Bergantian mengurus Dela Mulai memandikannya Memberinya minuman Gadis itu Lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya Jalok tolong Opo Minta tolong apa Engkok bengi Wayahku madu si Dela Isok mok ganteni Mene Wayahmu tak ganteni Malam ini giliranku memandikan Dela Bisa kamu gantikan Besok Ganti aku yang gantikan kamu awalnya Sri keberatan Namun Melihat kondisi Erna Sri setuju setelah menerima permintaan Erna Sri bersiap mengambil air Ia lupa Bahwa air di gentong dapur sudah habis Terpaksa ia membuka pintu Bersiap untuk menimba air dari sumur Meski awalnya ragu Sri mematung di depan pintu Lalu Perlahan membukanya Lalu keluar entah perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan Malam ini Lebih hening dari biasanya Tidak terdengar suara binatang malam Seakan membawa ketakutan Sri yang selama ini ia tahan menyeruak keluar Sri melangkah keluar Ia cepat-cepat pergi ke sumur Menimbahnya Lalu kembali Tapi Dari sudut mata Sri Jauh di salah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi Sri melihat ada wajah yang mengamati Saat Sri menatapnya Wajah itu menghilang Sri terdiam cukup lama Namun Ia tetap melanjutkan tujuannya ia harus cepat melakukan tugasnya Sri segera menimba air dengan cepat Tidak lupa matanya awas menatap sekeliling Seakan ia sedang dikejar sesuatu Setelah semua selesai Sri berlari dan mengunci pintu Perasaan lega langsung dirasakan oleh Sri Kini Ia melangkah menuju kamar dela Sri meletakkan airnya Taburan kembang sudah ia lakukan Kini Sri membuka keranda bambu kuning Mulai membasu tubuh Erna dengan handuk kecil Ia masih tertuju pada perut besarnya Yang kata Erna Dihamili oleh Mbah Tamin Namun Sri tidak percaya Ia selalu menyangkal ucapan itu Sri terus membasunya Hingga sampai ke tangannya yang penuh luka borok Di sana Sri terdiam Ia lupa Belum mengikat tangan dan kaki Erna Saat Sri baru menyadarinya Ia menatap Erna Membuka mata Tersenyum menyeringai Melotot menatap Sri Sebelum akhirnya dela menjadi tenang Dan ia kemudian tertidur kembali Sri baru mengikat tali itu dengan benar Ia mengangkat dela kembali ke ranjangnya Menutupnya dengan keranda bambu kuning Wajah Erna dan Sri masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi Erna mulai menangis Aku kepingin mulai Aku ingin pulang Sri tidak berkomentar Ia sadar Bahwa sekarang Ia juga ingin pulang Hanya saja bila bukan karena sudah terikat Dan pasti ada resiko yang sudah menunggu bila mereka pulang Lantas Apa yang disembunyikan oleh Simba Sri menceritakan semuanya kepada Erna Ia lalai dalam menjalankan tugasnya Karena panik Ia membasu dela tanpa mengikat tali di kaki dan tangannya terlebih dulu Namun gara-gara itu Sri menyadari Santet macam apa Yang memasukkan iblis sekuat itu hanya untuk menghabisi nyawa Keheningan menenggelamkan mereka di dalam rumah itu Sebelum Sesuatu Menggebrak pintu dengan keras Hingga membuat mereka tersentak mereka hanya diam Berusaha tidak bersuara Lalu Dari belakang Seseorang melangkah masuk Dini Melihat dua temanya Terlihat kacau balau Ia bingung Kemudian berujar Gakrumu mbah Tamin nyelokta Ndang dibuka kelawange Kalian gak denger mbah Tamin manggil Buka pintunya Hei Ojok ngawur koen Jangan ngawur kamu celote Erna Namun Dini memaksa Bahkan Sri yang memegang tangannya Dini pelototi Sampai akhirnya mereka mengalah Dini membuka pintu Di sana Mbah Tamin berdiri Ia hanya diam Menatap mereka semua Sebelum melangkah masuk ke rumah anehnya Malam itu Wajah mbah Tamin tampak merah padam Ia tidak berbicara kepada mereka Tidak membahas kenapa pintunya tidak langsung dibuka Padahal ia sudah memanggil-manggil dari tadi Namun Sri Merasa Mbah Tamin tahu Bahwa ia Baru saja lalai terhadap Dela Sri dan yang lain Mengikuti mbah Tamin Beliu Masuk ke dalam kamar Dela Lalu perlahan Ia membuka keranda bambu kuning Ia membukanya Kali ini Tanpa mengikat Dela terlebih dahulu Seakan ingin mengulang kesalahan Sri Hanya Sri dan Erna Yang memandang hal itu dengan Neri Sri mendekat perlahan Seakan ingin melihat lebih dekat apa yang orang tua itu lakukan Lalu Tiba-tiba Mata Dela terbuka Ia melihat Mbah Tamin Menatapnya cukup lama Sebelum menangis meraung layaknya gadis kecil Loro Ki Loro Sakit Ki Sakit sekali Dela hanya menangis Mbah Tamin hanya bisa membelai rambut Dela Berusaha menenangkannya Pemandangan itu seperti melihat seorang ayah dan anak yang saling mengasihi Namun Sri masih belum mengerti Kenapa Seakan Dela yang ini berbeda dengan Dela yang Sri dan Erna temui tadi Apa yang terjadi sebenarnya Sing sabar yonduk Mari iki puncak loromu Sabar ya nak Sebentar lagi adalah puncak rasa sakitmu Ucap Mbah Tamin Ia masih mengelus rambut Dela Lalu Dela melirik Sri dan yang lain yang hanya diam mematung Tatapannya Seakan mengucapkan Terima kasih sudah mau merawat saya Mbah Tamin lalu mengikat tangan dan tali Dela Tergambar wajah sedih disana Ia masuk ke dapur Mengambil sebuah kain putih besar Saat Mbah Tamin kembali ke kamar Dela Dela menangis semakin keras Ia berulang kali mengatkan Ojo ki Ojo balek no aku nangkono Jangan ki Jangan kembalikan saya kesana Namun Mbah Tamin tetap meletakkan kain putih itu Menutupi sekujur tubuh Dela yang meronta-ronta Terakhir Mbah Tamin membakar kemenyan Sebelum memegang Kepala Dela Dan terdengar Suara raungan yang mengguncangkan seisi rumah itu Sri dan Erna sampai beringsut mundur Sosok di dalam kain itu terus meraung layaknya iblis yang Sri saksikan tadi Kali ini Dini tampak terguncang Bingung Ada apa sebenarnya disini Terdengar suara marah dari dalam kain Ia adalah wujud tadi yang Sri saksikan Menungso bejat Manusia berengsek Mbah Tamin terus menekan kepalanya Membuat suara itu semakin menjerit marah Setelah kurang lebih lima menit Mbah Tamin melakukan itu Perlahan Sosok itu mulai tertidur Dan Mbah Tamin membuka kain itu Ia melihat Dela memejamkan matanya Sri Erna Melok aku Kalian ikut saya Kata Mbah Tamin memanggil mereka Sementara Dini Tetap di kamar Hanya dia yang belum mengerti apa yang terjadi disini Mbah Tamin duduk di teras rumah Kegelapan hutan Benar-benar mencekam kala itu Sri dan Erna berdiri Menunggu Sebelum Mbah Tamin menunjuk sesuatu di antara pepohonan Awakmu isok Ndelok iku Kalian bisa melihatnya Nopo tumbah Apa yang Mbah kata Sri Bingung Merenek Kesini Mbah Tamin Menempelkan jemarinya Menekan mata Sri Senatan ketika Mbah Tamin menekan mata Sri Membuat pengelihatannya memudar perlahan Setelan mencoba memfokuskan matanya Sri melihat lagi apa yang ditunjuk Mbah Tamin Bagai petir di siang bolong Sri melihat Banyak sekali makhluk yang tidak bisa dia gambarkan kengeriannya Mungkin ada ratusan Atau ribuan Seakan mengepung rumah butuh waktu lama Sampai Sri akhirnya tidak sanggup lagi melihatnya Sehingga Mbah Tamin menutup kembali pengelihatan itu Mencabut sesuatu dari ubun-ubun Sri Dengan mata menerawang Ia mengatakan kepada Sri Sedobengi mangkuk nangrogo iku munu undangan gawele lembut Raga yang dibuat mati adalah sebuah undangan bagi makhluk seperti mereka Kata Mbah Tamin Awakmu lali Perintahku Sri Iku munu bahaya Isok mateni Dela Ojok sampai lali manehyo Sri Kamu lupa dengan perintahku Itu sangat berbahaya Bisa membunuh Dela Jangan ulangi ya Erna yang sedari diam saja Aikut berbicara Mbah Enten nopo sami Dela Kau isok Dela kate mateni kulokale Sri Mbah tolong kasih tahu Apa yang terjadi sama Dela Kau bisa-bisanya Dia mau bunuh saya dan Sri Mbah Tamin duduk lagi Lalu mengatakan Berarti wes delok Berarti kamu sudah lihat Iku munu caya jati Sing kep ingin mateni Dela Tapi Rai Sok Mergane caya jati butuh singgah rahane Koyok sak bojo Santet sewu dino Mek dinduei ambek wong pados Sing wes podo siap mati Itu adalah caya jati Yang ingin membunuh Dela Tapi tidak bisa karena ia butuh singgah rahane Seperti sepasang suami istri Santet seribu hari Hanya dimiliki oleh orang yang siap menanggung dosa Dan siap mati bersama Sri dan Erna masih terlihat bingung Ia tidak mengerti Mbah Tamin menerawang jauh Menatap sisi hutan tergelap yang Sri saksikan dengan mata kepala sendiri Mereka tidak sendirian di hutan ini Dengan suara berat Mbah Tamin mengatakannya Sri, Erna dan Dini masih melakukan tugas mereka Secara bergantian sama seperti biasanya Sampai Suatu pagi Simba belum juga pulang Ini aneh Dini dan Erna Ada di sumur Mereka sedang mencuci pakaian mereka Saat itu Sri baru saja melaksanakan tugasnya Membasuh Dela Tidak ada yang berubah dari gadis itu Sebenarnya Bila saja Dela tidak dijahati seperti ini Dia melihat sosok gadis muda yang cantik jelita Tidak hanya itu Perawakannya memang layak menjadi dambaan bagi pria manapun Namun Nasib seperti mempermainkannya Sri merasa bersimpati Manakala ia selesai melaksanakan tugasnya Tiba-tiba terpecik pikiran penasaran Selama ini Bila dipikir-pikir ia belum pernah masuk ke kamar Mbah Tamin Hanya melihatnya dari luar Kira-kira apa yang orang tua itu simpan di dalam kamarnya Setelah melihat dan memastikan tidak ada orang di sana Ia membuka pintu itu Yang memang tidak dikunci Sri melangkah masuk Melihat kamar Mbah Tamin Tidak ada yang istimewa Selain benda yang sama yang ia temui di dalam kamarnya Lalu Mata Sri tertuju pada sebuah almaritua Ia menemukan pakaian Mbah Tamin Tidak ada apapun di sana Bahkan di antara selipan almari Dari atas hingga bawah Lalu Mata Sri tertuju pada sebuah meja yang sudah usang Di sana Ada sebuah laci kecil Dengan jantung berdegap kencang Sri membukanya Kemudian Melihat isinya Di sana Ia menemukan pasak jagor boneka isi rumput teki Bentuknya sudah sangat berantakan Akibat dicabik dan ditusuk Masalahnya Sri tahu benda apa itu Itu adalah benda yang sering digunakan untuk media santet Apa yang sebenarnya orang tua itu lakukan Tidak hanya itu saja Ada beberapa benda lain Sebuah cincin akik dengan batu merah Dan terakhir Sebuah foto yang usang Di belakangnya tertulis Keluarga Atmojo Ketika Sri memperhatikan foto itu Ia memekik ngeri Ada mbak rasa dan seluruh keluarganya yang pernah ia lihat Kaget Takut Dan merinding Itu yang Sri rasakan Cepat-cepat ia mengembalikan semuanya Menutup laci itu lagi Kemudian melangkah keluar Saat Sri membuka pintu Ia tersentak Melihat Erna dan Dini menatapnya kaget Lapo koen Ngapain kamu? Sri terdiam Ia berusaha tetap diam Gapopo Aku dikongkon Simbah Berseni kamarnya mambengi Semalam Simbah nyuruh saya bersihin kamarnya Meski curiga Erna dan Dini menerima alasan Sri Ia melewatinya begitu saja Namun Perasaan Sri pagi itu Sudah porak-poranda dengan pemikiran-pemikiran gilanya Sejak hari itu Setiap kali berpapasan dengan Simbah Sri seperti terguncang Ia tidak bisa menutupi ketakutannya Namun Dari cara melihat Simbah Tampaknya beliau tahu sesuatu dan itu Membuat Sri tidak tenang Ia seringkali merasa Mbah Tamin memperhatikan gerak-geriknya Tapi malam itu Sugik Sopir yang mengantar mereka datang Ia berbicara empat mata dengan Mbah Tamin Seakan ada sesuatu yang mendesak Wajah Mbah Tamin tampak mengeras Sri begitu penasaran Namun kali ini Ia menahan diri sampai akhirnya Pembicaraan itu selesai Simbah mendekat Aku bakal melok Sugik nang kediaman ek rasa Tolong Jogo oma iki Iling omonganku Yondok Mbah percoyo ambek aukmu Tetaplah konono tugasmu Iling yo Paling emben Simbah kait mulai Saya akan pergi sama Sugik ke kediaman kerasa Tolong jaga tempat ini Ingat ucapanku Lusa mungkin saya baru pulang Sri mengangguk Lalu memanggil yang lainnya Mereka semua menatap satu sama lain Ada keraguan di mata mereka bila mengingat kejadian sebelumnya Namun Tidak ada yang memprotes ucapan Simbah Karena takut Beliau akan marah lagi seperti sebelumnya Meski cahaya matahari sudah terang benderang Namun di bawah pohon ini Seakan cahaya itu tidak bisa menyentuhnya Kehitaman dari rimbunya dedaunan pohon beringin ini Menciutkan nyali sesiapapun yang ada di sekelilingnya Sri menelusuri pohon besar itu Sampai ia menemukannya Sri menemukan sebuah kuburan Dengan batu nisan bertuliskan sebuah nama yang familiar Dela Atmojo Butuh waktu Untuk memproses informasi itu Namun Sri mencoba menolak pikiran itu Dela sudah meninggalkah Batin Sri terguncang Ia kini tersesat dalam bola pikirannya sendiri Entah apa yang Sri pikirkan Ia langsung menggali tanah keras itu dengan jemarinya Manakala tanah itu mulai menyakiti jari jemarinya Sri mencari bebatuan untuk terus membongkar kuburan itu Ia merasa ada yang salah dengan kuburan ini Termasuk Ukurannya yang tidak terlalu besar benar saja Apa yang Sri lakukan tidak sia-sia Ia sampai di sebuah kotak kayu yang terbuat dari jati Sri mengeluarkannya dari sana Membongkar penutup kotaknya Di sana Ia menemukan sebuah boneka pasak jagor Seperti yang pernah Sri lihat Hanya saja Boneka yang ini Dililit rambut hitam Sri memeriksanya Rambut hitam itu panjang Melilit boneka Tepat ketika akan membukanya Tiba-tiba Terdengar suara tertawa cekik ikan Yang membuat Sri terdiam sejenak Memperhatikan sekitar Tidak ada siapapun di sana Detik itu juga Sri meninggalkan tempat itu Membawa benda itu Ia menyembunyikan benda itu di almarinya Lalu melanjutkan tugasnya hari itu Erna dan Dini tidak ada yang curiga Karena ia melihat Sri keluar dari kamar Mereka membersihkan sekitaran rumah Menyelesaikan tugas mereka sebelum malam datang Mbah Tamin belum akan pulang hari ini Malam sudah datang Sri ada di dapur Ia baru saja melihat Dini mengambil air Malam ini Tugasnya membasu Dela di kamar Sedangkan Sri memasak untuk esok hari Erna ada di dalam kamar Sendirian Ketika tugas Sri selesai Ia berniat pergi ke kamar Virasnya tiba-tiba memburuk saat ia menuju ke kamar Sri berhenti sejenak Melihat Dini yang membilas Dela Ia melihatnya membilas tubuh anak malang itu dengan telaten Kemudian Ia lanjut ke kamarnya Di sana Sri tercekat Melihat Erna memegang boneka itu Tangannya Tengah melepas rambut hitam itu Saat Erna sudah melepaskan rambut yang melilit boneka Tiba-tiba terdengar suara Dini berteriak yang spontan mengejutkan Sri dan Erna Mereka segera melihat apa yang terjadi Belum sampai ke kamar Dela Tiba-tiba sesosok merangkak keluar Menatap Sri dengan senyuman menyeringai Dela, pekik Sri dan Erna berbarengan Sosok Dela melihat mereka sejenak Sebelum memuntahkan sesuatu di depan Sri dan Erna Telinga yang terpotong Kata Sri tidak percaya Ia melihat Dini menangis di kamar Memegang salah satu daun telinganya Sosok Dela kemudian pergi Keluar sebelum Dela pergi keluar rumah Sri sepintas melihat di salah satu kaki Dela Masih ada satu ikatan tali hitam Apa yang membuat Dela bisa lepas dari ikatan itu? Dini masih menangis Sementara Erna cuma bisa diam tidak mengerti Kini, mereka menatap hutan gelap itu dari sana Mereka harus bertanggung jawab Mencari Dela di tengah hutan ini Atau orang tua itu akan membunuh mereka bertiga saat ia kembali esok hari Sri melangkah masuk ke dalam kamar Dimana ia melihat Dini masih menangis Menutupi salah satu daun telinganya Ia hanya terduduk Din Tanya Sri Yang hanya dijawab tangisan penuh ketakutan Sri mendekat Melihat lebih jelas Apa yang terjadi Di sana Ia melihatnya Telinganya Telinga Dini Benar-benar tampak robek dengan darah segar masih mengalir Dini kehilangan satu daun telinganya Ketegangan semakin membuncah Manakala Dini tiba-tiba berujar sebuah kalimat Yang Sri yakini sebuah pesan Sewudinone Caki Kari ngitung areng Sisa waktu seribu hari anak ini hanya tinggal menunggu bara api padam Kiasan hitungan jawa Waktu Sri bangkit dari tempatnya Lantas Melihat Erna yang masih tampak sok Ayok digoleki cakui Pumpung rung adoh Ayo kita cari anak itu Mumpung belum jauh Erna yang mendengar itu Lantas langsung sadar dengan lamunanya Hei Golek cahiku Bengin dedet nge-ne Gendeng koen Apa Cari anak itu Malam petang seperti ini Gila ya kamu Sri yang mendengar itu Mendekati Erna Awakmu gak paham tak posisin Yo oponek wong tuwe iku roh Kamu itu masih belum paham posisi kita ya Gimana kalau orang itu tahu Sebelum Erna menjawab pertanyaan itu Ia membanting boneka itu Kemudian bertanya dengan nada keras Teros iki opo Sopo sing due barang nene Awak mukan Lalu ini punya siapa Siapa yang punya ini punya mukan Sri terdiam Ia tidak bisa menjawab pertanyaan Erna Ia tidak tahu menahu Dan bilang memang karena benda itu semua ini terjadi Artinya Memang dialah penyebab semua ini Dengan setengah pasrah Sri berucap Jogo Dini Biar tak cari cahiku Tolong jaga Dini Biar aku yang cari anak itu Sri mengambil satu lampu Petromex yang tergantung di pawon Dapur Lantas ikut keluar Menembus kegelapan hutan yang sudah memanggil sedari tadi Baru saja keluar Sri bisa merasakan hembusan angin dingin yang langsung menusuk tulang Berbekal lampu Petromex di tangan Sri berlari entah kemana Mengikuti jalan setapak Berharap Ia masih bisa mengejar dela yang bisa dimana saja Ia Tidak tahu Seluk beluk hutan ini Sejauh mata memandang Hanya bayangan pohon Dan kabut tebal Yang Sri seringkali temui Sisanya Hanya suara gemeresa kakinya menembus semak belukar yang terkadang menggores kulitnya Selain itu Hembusan nafas Sri lebih berat Karena ketakutan sudah menemaninya semenjak keluar sudah tidak terhitung Berapa banyak ia melintasi pohon besar Mata Sri awas melihat sekeliling Sementara tangan dan kakinya meraba apapun yang bisa ia pegang Hanya agar ia tidak terjerembab pada tanah yang tidak rata Namun Sri masih belum menemukan tanda keberadaan dela Bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami Mencari dela di tengah kegelapan hutan seperti ini Berjalan dari satu tempat ke tempat lain rasanya mustahil Mustahil ia bisa menyisir ke seluruhan hutan Sampai Sri merasa ia tahu di mana keberadaan gadis itu Semoga itu benar Sri bisa melihat tempat itu bahkan dari jauh Bayangan hitam besar Rimbun itu Seakan tidak kehilangan kengerianya sedikitpun Meski kaki Sri letih Menempuh jarak sejauh itu Ia mendekati pohon beringin itu Tempat di mana ia menemukan boneka itu Terdengar suara langkah kaki Sri yang menembus semak Kini Ia berdiri tepat di bawah pohon itu Melihat dela yang seperti sudah menunggunya Ia hanya duduk Menggoyangkan kakinya Seakan tahu Sri akan menemukannya Gerak tubuh dela Membuat Sri tidak nyaman Terkadang Ia menggedek kepalanya Seakan tulang lehernya tidak dapat menyanggah isi kepalanya Wong tuwe iku Rupa nega goblok yo Orang tua itu Rupanya tidak bodoh ya Kata dela Percuma Aku raisok metu tekan alas iki Percuma saja Ternyata Aku tetap tidak dapat keluar dari hutan ini Sri hanya diam Ia Juga bingung harus melakukan apa Wes cidek waktu ne Diluk engkas Sudah dekat waktunya Sebentar lagi Kalimat terakhir dela Seperti memberi isyarat tentang sesuatu Jack wrong nerti Masih belum nerti Rambut sing diculikan camuiku Mbok pikir opo Rambut yang dilepas temanmu Kamu pikir apa Beda lagi bila yang membuka boneka ini Satu garis weton dengan dela Yaitu kita Bisa membunuh Bisa meringankan beban untuk dela Aku yakin Bonekanya gak hanya satu Bisa tiga sampai sepuluh Aku tidak tahu Tapi Erna sudah menjadi korban salah satu bonekanya Tinggal kita goblokku Aku rangerti Erna bakal membanting bonekane Boneka sing wes dadi ganti sukmane di Naik bonekane rusak Sing bukak ikatan kui Nompo akibat perbuatane Bodohnya aku Aku tidak mengerti kalau akhirnya Erna malah membanting bonekanya Yang sudah jadi pengganti penerimaan santet itu Jadi bila boneka itu ikut rusak Dia juga akan menuntut balas akibat perbuatannya Dini yang mendengar itu Hanya diam Wajahnya kebingungan Malam itu Mereka lalui dengan akhir yang tragis itu Keesokan harinya Mobil sugik datang Sri dan Dini sudah menunggu mereka Mbah Tamin yang pertama keluar Diikuti sugik si sopir Ia menggendong bela di punggungnya Dan tampaknya Mbah Tamin dan sugik sudah tahu semuanya Yang tidak diketahui mereka adalah Erna meninggal Melihat hal itu Wajah Mbah Tamin merah padam Ia tidak berbicara banyak Hanya mengatakan Mereka harus membawa Erna pulang Kematian Erna di luar perkiraan Mbah Tamin Namun Ketika Sri ingin bertanya lebih jauh tentang ini Matanya mengintimidasi Mbah Tamin Mbah Tamin Kata Dini dan Sri bersamaan Mbah kerasa menganggup puas Asline Raperlu ono korban Napodo nurut ambek Simbah Mek butuh norotok mdo Opo angel Ngerumau newong tuwok Aslinya tidak perlu ada korban Kalau kalian mengikuti apa yang Simbah katakan Cuma butuh nurut saja Apa susahnya dengerin orang tua Mbah Tamin Menatap Sri Sri menyimpan sesuatu yang selama ini ia tahu Bahwa dalang dibalik semua ini adalah Simbah Tamin sendiri Namun Sri masih merasa ia tidak memiliki bukti apapun Mata Mbah Tamin seperti mengawasinya Tidak memberinya ruang leluasa untuk bicara dengan Mbah Kerasa secara pribadi Namun entah Bagaimana sekelebat pikiran itu muncul Sri lantas mengatakan apa yang ia temukan di kamar Mbah Tamin Bahkan Sri menunjukkan boneka yang ia temukan di bawah pohon beringin Sebuah pesan dari cucunya Dela Atmojo Mendengar itu Mbah Kerasa mengerutkan kening Ia diam Mbah Kerasa memandang Mbah Tamin yang sedari diam sembari berdiri Lalu ia tertawa Cukup membuat dini dan Sri tersentak Seakan ucapan Sri hanya omong kosong Lalu Mbah Kerasa mengatakannya Koenrung cerita tanang cah-cah iki Opo sing asline kedaden Kamu belum ceritakan anak-anak ini apa yang sebenarnya terjadi Ucap Mbah Kerasa tenang Kemeroh sok tau kata Mbah Tamin Beliau mengambil sesuatu di sakunya Boneka yang sama Termasuk foto keluarga Atmojo Sri terlihat bingung Apa yang terjadi sebenarnya Tak ceritakan no kabeh sak iki Rumam no Nanging Nek aku wes cerito Opo sing bakal kedaden nang koen koen iki Raisok dicabut Awakmu Kudu nurut yo Saya ceritakan semuanya Dengarkan Tapi Bila aku sudah cerita Apa yang akan terjadi sama kalian Tidak akan bisa dicabut lantas Kalian harus nurut ya Nurut sampai dela isok selamat Uto wo Nyawa koen koen Rabakal selamat podo karo dela Nurut sampai dela bisa selamat Atau Nyawa kalian Kalian tidak akan selamat Sama seperti dela iling Ben bengi aku wes ngiling no awakmu Ojok buka kelawang tapi awakmu Jack nambeng Ingat waktu saya mengingatkan Kamu jangan membuka pintu Tapi kamu tidak mendengarkan asline Keluarga sing ngirim santet iki Jack goleki dela Soale Sakdurunge banarogo ketemu sengarturi Dela gak bakal isok mati Sebenarnya Keluarga yang mengirim santet ini Masih mencari dimana keberadaan dela Itulah alasan kenapa saya menyembunyikannya disana Karena tempat itu Terlalu ramai untuk mencari keberadaan dela Karena Dela tidak akan bisa meninggal bila sang banarogo Belum bertemu dengan sengarturi Dela belum bisa mati Secara otomatis Santet ini belum akan menghabisi keluarga Atmojo Sinten sengarturi niku Siapa sengarturi itu Sing sakiki Tangi Nek dela gak dicancang tali irengiku Yang sekarang bisa bangun sewaktu-waktu Bila dela tidak diikat tali hitam itu Jadi Tanya Sri Kari ngenteni waktu Kang go tekane banarogo Ngoleki bojone sengarturi Sing onok nang awake dela Tinggal menunggu waktu Datangnya banarogo Buat mencari istrinya sengarturi Yang ada di tubuh dela saat ini Bila dia sudah menemukannya Keluarga Atmojo Sudah tamat Bagi Sri Apa yang baru saja diucapkan oleh Mbah Tamin Persis seperti dongeng untuk anak kecil yang serba ingin tahu sebuah kenyataan dari dunia yang tidak dapat ia lihat Rasa seperti kenapa ada hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini Namun Persepsi itu harus ia pertimbangkan lagi Terutama Saat Sri melihat wajah Dini Ia menampilkan ekspresi ketakutan yang tidak pernah ia saksikan sebelumnya Ibu dari dua anak Satu-satunya yang serituakan Meski usia mereka hanya terpaut dua tahun Dini memilih menikah muda Hal itu Yang membawanya ke tempat ini Ketempat dimana Ia Harus meninggalkan dua anaknya Membantu sang suami guna menutup kebutuhan dari buah kecil cinta mereka Dini Lebih memilih diam Sembari menutup luka di daun telinganya yang harus ia relakan Di bibir dela Atau mungkin Senggerturi Setelah penjelasan Mbah Tamin yang dirasa Sri bahwa ada beberapa kecil bagian yang seakan tidak diceritakan Membuat Sri merasa Orang tua ini Memiliki tujuan tersendiri Tidak dapat ditebak Tidak dapat diterka Namun Sorot matanya Seakan memberi tahu Ada rahasia yang ia tutupi Wes Mari tunduk penjelasannya Nek Wes dirasa Mari Ibu pamit Engkok Ben Sugik sing ngeterno awakmu karo Nang dela Sudah selesaikan penjelasannya nak Kalau sudah Ibu mau pamit Nanti Biar Sugik yang mengantar kamu Ketempat dimana dela berada Mbah Kerasa pergi Mbah Tamin pun ikut undur diri Ia mengatakan bahwa setelah ini Apa yang mereka alami di rumah gubuk alas itu Masih belum ada apa-apanya Dengan apa yang akan mereka saksikan dengan mata kepala sendiri Ada kilatan mata dengan sudut bibir melengkung Mbah Tamin Punya rencana lain Sugik belum kembali Kabarnya Ia akan menjemput sore hari Sri masih belum tahu dimana dela sekarang berada Yang jelas Alas itu bukan tempat dimana dela disembunyikan lagi Entah tempat seperti apa lagi Sri merasa Ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu Sesuatu yang lebih besar Ketika Sri sedang mempersiapkan perbekalan yang akan ia bawa Sri melihat Dini berdiri di luar pintu kamar Tempat ia beristirahat sebentar sebelum perjalanan berikutnya Entah apa yang dilakukan Dini Membuat Sri akhirnya mendekatinya Mempertanyakan apakah ada yang ingin ia sampaikan Wajah Dini pun tidak tertebak sama sekali Namun Setelah dirasa ia cukup menahan diri Dini berujar dengan suara gemetar Siji takkan kene Sing bakal urip sampai iki mari Sri Sepuran enak aku bakal melakoni Opo Ae Benisok tetap urip Satu dari kita yang akan tetap bertahan hidup Sampai semua ini selesai Saya minta maaf Saya akan melakukan apapun untuk tetap bertahan hidup Ucapan Dini Membuat Sri kebingungan Apa yang ia ucapkan Dari mana ia dengar Setelah Sri mempertanyakan itu Dini menunjuk telinga cacat Ia berujar dengan nada yang lebih percaya diri Sakduru ngeku pingku pedot Dela misiki aku Siji sing bakal selamat kanggo kembang kliti Sebelum telingaku putus Dela membisikkan sesuatu kepadaku Satu dari kita yang akan selamat untuk berbagi sari bunga dari sisa santet ini Sebuah mobil hitam yang Sri kenal baru saja masuk ke kediaman atau mojo Sugik melangkah keluar Sri dan Dini pun melangkah masuk Setelah berpamitan dengan Mbak Rasa Sugik pun mengantar Sri dan Dini Menuju tempat di mana Dela sekarang berada Aku melok berduka ambilkan camu Sri Mbak Din Aku ikut berduka ya Sri Mbak Din kata Sugik Ia tidak henti-hentinya memandang Sri dan Dini Yang sejak pertama mereka masuk Tidak ada interaksi di antara mereka Seakan memilih untuk diam bersama Hal itu Membuat canggung benar dugaan Sri sebelumnya Jalan yang mereka tempuh bukan jalan menuju alas itu Melainkan jalan menuju keluar kota Menuju sebuah desa Karena ketika mobil masuk ke sebuah gapura Suasana sepi dari kehidupan desa ketika malam Langsung menyambut mereka Banyak rumah yang masih menggunakan gedek bambu anyam Di samping kiri kanan Setiap jengkal rumah Saling berjauhan Dari dalam mobil Sri hanya bisa mengamati Bahwa tempat ini Tidak berbeda jauh dari nuansa ketika mereka tinggal di hutan Masalahnya Sri belum melihat satu manusia pun di sini Seakan ini adalah sebuah desa mati Mobil masuk ke sebuah gang Dengan pemandangan yang sama Batu kerikil keras di sepanjang jalan Menambah kesan bahwa desa ini pasti desa pinggiran Jauh dari mana-mana Dan ketika mobil berhenti Saat itulah Sri melihatnya Mbah Tamin tenah berdiri di sebuah rumah Menyerupai gaya bangunan pondok dengan atap melebar Rumah dengan kayu jati menjadi corak bahan utama Sekana memberi tahu Sri ini adalah tempat yang ia janjikan Mbah Tamin berdiri di teras rumah Di sampingnya ada dela Aku dikejar Bapaknya melihat saya Bapaknya sudah melihat Saya dikejar Saya dikejar Badan dini Tiba-tiba panas Panas sekali Sri mulai khawatir Namun ia bingung Harus apa tidak beberapa lama Mbah Tamin kembali Ia hanya menepuk bahu dini Dan ia langsung bangun Wajahnya tampak kaget Seperti ingin mengatakan sesuatu Namun ia urungkan saat melihat Mbah Tamin melotot Seakan menahan bahwa ia tidak boleh mengatakannya di sini Mbah Tamin dan dini keluar Sri tidak mengerti Kenapa Simba seakan menghindarinya setelah menunggu Simba memanggil Sri Menyuruhnya agar kembali ke kamar Perjalanan ke kamar Sri Melewati sebuah kamar tanpa pintu Di sana Ada dela melihatnya Ia hanya tersenyum menatap Sri Hal terakhir yang Sri ingat saat melihat dela adalah Ia seakan memberitahu Bahwa akhir dari semuanya Adalah rumah ini Rumah Yang akan Sri ingat sampai akhir nanti Kobaran api yang menyala-nyala Dela tertawa melihatnya Ia seperti menari-nari Sri Seperti ikut dalam setiap bisikan dela Ketika ia menunjuk di mana saja Payung itu disembunyikan Dan setiap satu payung terbakar Dela menari-nari Merentangkan tangan Tertawa begitu senang Sampai Sri menatap Payung terakhir payung itu Terletak tepat di depan lukisan itu Sri berhenti Ia melihat lagi lukisan itu Memperhatikan setiap detail Siapa yang dilukis dalam balutan palet warna Yang seakan familiar di mata Sri Apa maksud lukisan itu Seakan ia Mengenal siapa yang ada dalam lukisan Sampai Sri baru memahami sesuatu Namun dela tiba-tiba berbisik Kok ragu Sri Ternosri nang kamare Antarkan Sri ke kamarnya Kata mbak rasa Orang yang berdiri di belakangnya Membawa ikut Sri Ia hanya bisa melihat Mbak rasa yang masih menatapnya Dela Hanya melirik Sri dengan tatapan penuh ancaman Seakan ia Belum selesai dengan semuanya Seseorang mengetuk pintu kamar Lalu membukanya Sri melihat wanita tua anggun itu Tidak ada segan lagi untuknya Sri justru merasa kesal Setiap melihat tatapan matanya Yang terbungkus kaca mata tebal Menggerikan itu Sri Bantu mbak Ngi Sri Tolong Bantu saya Jumat Kliwon Guk lahir e dela tambah Tapi weton lahir e sing nyatet putune jenengan Opo aku salah mbah Jumat Kliwon Bukanlah hari lahir dela Tetapi hari lahir dari orang yang menyantet cucu anda Apa saya salah mbah Mbak rasa mengangguk Ia mengakuinya Jenengan pingin tiangnya seduh Nelalon kulo ambek dini Anda ingin mengakhiri nyawa dia melalui saya dan dini Mbak rasa mengangguk lagi Sri tidak tahu harus bilang apa lagi Namun kemudian Sebelum tangisannya meledak Mbak rasa membisikkan sesuatu Tolong Lalu pergi pagi itu Mbah Tamin dan dini sudah kembali Seseorang memanggil Sri dari dalam kamar Ia melihat mbak rasa duduk bersama dela Di tengah meja Sri melihat kotak itu Lagi lantas Dini mulai membukanya Dari dalam Dini mengeluarkannya Pasak jagor Semua orang menatap Sri pasak jagor Boneka yang Sri lihat Nyaris sama persis Jadi Mbah Tamin dan dini Semalaman mencari benda ini Di badan boneka Ada lilitan rambut kusut yang sama persis seperti Sri lihat Mengingatkannya pada Erna Engkok bengi Kabemari nangkene Nanti malam Kita akhiri Dela mendekati Sri Ia menatap Sri Sakan ingin tahu Tatapannya lebih lembut Ia berucap dengan suara liri Maturnuun gimba Gak bakal talalino jasane sampeyan Terima kasih ya kak Saya gak akan pernah lupa jasa kamu Sri hanya mengangguk Ia sudah tidak peduli setelah memotong rambut Sri dan dini Mbah Tamin Mengikat rambut itu pada boneka Di belakang rumah Ia sudah memutari tiga lubang galian itu Tempat dela Sri dan dini terduduk di dalamnya Mbah Tamin Duduk Menyerami boneka itu dengan air Sementara bau kemenyan semakin menyengat tangan dan kaki mereka diikat dengan ranting muda daun kelor Sehingga ketiga-tiganya Tidak ada yang bisa bergerak Hanya pasrah di dalam setiap lubang yang sudah digali untuk mereka semuanya Mbah Tamin Perlahan Mencabut satu persatu rambut itu Terdengar sebuah suara yang tidak asing Sebuah kerbau meraung Sri yang sudah terjebak dalam lubang Tidak tahu apa yang terjadi Karena setelah suara itu hilang Ia mendengar dela dan dini menjerit Lalu Hening Hening Sesuatu baru saja membasahi tubuh Sri Baunya amis Darah-darah kental itu Membuat Sri merasa tidak nyaman Tanpa sadar Ketakutan sudah merasukinya Ia tersenggal Karena di dalam lubang itu Sri kesulitan untuk bernafas Tiba-tiba Dini berteriak lagi Kali ini Ia meronta dari suaranya Seperti ia tengah disiksa suara dini Lalu Suara dela Suara mereka saling bersahutan satu sama lain Sri yang tidak bisa melihat apa yang terjadi Hanya bisa gemetar Menahan ketakutan yang semakin menguasainya Mbah Tamin Sedang membalas perbuatan si pengirim santet Lalu Sri merasakan tubuhnya mati rasa Rasanya Seperti terjebak dalam keadaan tidak sadar Seakan Sri tidak lagi bisa merasakan apapun Namun Rupanya Itu hanya awalnya saja Sebelum Rasa sakit seakan merobek-robek daging di tubuhnya Sri berkelakar Itu adalah rasa sakit terhebat yang pernah ia rasakan suara Sri menggelegar Mereka sama-sama berteriak Namun Ada suara lain yang ia dengar Suara seorang lelaki Ia tidak hanya berteriak Ia mencaci maki dengan suaranya yang gemetaran Suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya suara si pengirim santet kesakitan itu benar Membuat Sri tidak tahu seperti apa ia harus menggambarkannya Karena setelah sentakan itu Nyawanya seperti ditarik Saat itulah Sri yakin melihatnya Dela Selama ini Menggendong seorang wanita Ia memiliki perut buncit Hanya saja Sosok itu Tak berkaki selama itu juga Sri melihatnya lagi Selama Dela dikurung dalam keranda bambu kuning Sosok wanita itu Mendampinginya Menjilati borok dan luka biru Dela dengan lidah panjangnya yang selama ini Sri lihat seperti penyakit menjijikan Dan sosok itu Melotot melihat Sri lalu Sri melihatnya Sosok yang datang bertamu pada malam itu rupanya Adalah seorang lelaki Sri tidak mengenal siapa lelaki itu Hanya saja Si lelaki mengacak-acak kamar simbah Namun tampaknya ia tidak mendapatkan benda yang ia cari Lalu ia mengambil kain hitam itu Menukarnya ia hanya meninggalkan sebuah patek Peti mati Bertuliskan Atmojo Lalu pergi begitu saja lingkaran itu seperti berputar Sri menyadarinya Kini Mereka terikat satu sama lain Santet Sewudino Sebenarnya adalah santet yang tersambung satu sama lain nyawa dibayar nyawa Lelaki itu Ia memiliki sesuatu yang sama seperti Dela Kembar Hanya saja Ia senantiasa berjalan di belakangnya Kakinya panjang nyaris dua kali tinggi si lelaki Ia terus-menerus mengikutinya Banarogo Sri terbangun Dengan kaki lumpuh Ia melihat Mbah Tamin Menatapnya di depannya Dela berdiri Meski berlumuran darah yang sama seperti Sri Dela menatapnya Ia membungkau berterima kasih Dini Hanya duduk Matanya kosong Mereka semua sama Berbagi rasa sakit Namun tidak bagi si pengirim santet Mungkin ia Sudah tewas saat ini Mbah Krasa mendekati Sri Memberinya handuk untuk membersihkan badannya Ia ikut menuntun Sri Membasunya dengan air Lalu mengantarkannya ke kamar Ia butuh istirahat Sampai tubuhnya Pulih kembali Sri hanya diam saja Ia terus mendengar Mbah Krasa bahwa si pengirim pantas mendapatkannya Atas perbuatannya selama ini terhadap keluarganya Bahkan Mbah Krasa sudah berjanji Sri akan mendapatkan sesuatu yang pantas Uang Bukan masalah baginya setelah Mbah Krasa selesai memandikan Sri Ia mengantarkannya di kamar Untuk terakhir kalinya Mereka saling melihat satu sama lain Sebelum akhirnya Mbah Krasa bersiap untuk pamit pergi Namun Sri Mengatakannya Sing asline jahat Iku di Opo jenengan Mbah Yang sebenarnya jahat disini Dia apa anda Mbah? Ucapan itu Membuat Mbah Krasa menghentikan langkahnya Tangannya yang tengah membuka pintu Kembali menutupnya Senyuman yang tadi terpancar di wajahnya Kini Kian pudar menatap wajah Sri yang penasaran Mbah Krasa lantas kembali duduk Ia menatap wajah Sri Mereka saling menantang satu sama lain Tau krumu ga Sri Pribahasa Ga roh iku munu berkah tekan pangeran Kamu pernah dengar Pribahasa Ketidaktahuan adalah berkah dari Tuhan Sri yang mendengarnya Menegang Kuncoro Opo iku keluarga sing jenengan babat Sampai menikau wani gawe awake dewe nganggum bales keluarga jenengan Kuncoro Apakah itu nama keluarga yang semuanya sudah anda habisi Dan untuk membalasnya Ia sampai rela menggadaikan nyawanya biar keluarga anda menerima balasan Mbah Krasa menatap Sri Ia tersenyum Sudut bibirnya seakan memuji dan memberi pujian betapa Sri pintar dalam menghubungkan semua ini Hanya dengan Mengikat batin Antara Sri dan Kuncoro Sri langsung tahu semuanya Teros Lalu Katambah Krasa menunggu Kejutan lain Seng Arturi lan Banarogo iku munu ingu inguan jenengan Sing jenengan gawe babat nyowo keluarga Kuncoro Tapi Keturunan ne Sing Ragil Nyekel Banarogo ben Seng Arturi isok nyikso dela Gantin Di Sing Neri Modu Soiki Seng Arturi dan Banarogo adalah peliharaan anda Yang anda jadikan alat untuk menghabisi semua keluarga Kuncoro Tapi rupanya Keturunan terakhirnya Bisa menangkap Banarogo Menggunakannya Agar Seng Arturi bisa menyiksa dela Sebagai gantinya Ia yang menerima semua dosanya Mbah Krasa tersenyum Lalu tertawa Ia terhibur dengan semua ucapan Sri Lantas Ia bertanya Mati nang kene Opo nang oman dok Kamu mau mati disini Apa kalau sudah sampai di rumah Sri hanya diam Ia tidak mengatakan apapun lagi Koen bakal tetap urip konduk Mbah Wes yakin Koen iku sing paling bedo ambek liane Nyowo muga onok regane gawe aku Nanging Ojok sampai onok sing rosak durungnya mbah sedo Ngertin dok Kamu Akan tetap hidup Mbah sudah yakin Sedari awal Kamu yang paling berbeda dibandingkan yang lain Nyawamu tidak ada harganya bagiku Tapi Jangan ceritakan kepada siapapun Sebelum Saya meninggal Mengerti kabai menung so iku ra isok ditebak yonduk Jahat ga jahat Menung so duwe dalapatur Singa isok rumong somok gerabak sak enake Sakiki Awakmu Jak melok aku opo igak Semua manusia itu sama Tidak tertebak Berkata ia jahat atau tidak Tetap saja manusia punya tujuannya sendiri yang tidak akan bisa kamu jangkau seenaknya saja Sekarang Saya tanya Kamu Masih mau ikut saya atau tidak Tanya mbah kerasa Ia menunggu jawaban Mbotan Kulo pamit mantok mawon mbah Tidak Saya mau pamit pulang saja Mbah kerasa tampak mengerti Lantas Ia memanggil sugik Membopong badan Sri yang masih lemas Membawanya menuju ke mobil Sekilas Ia melihat sorot mata mbah Tamin Ia tersenyum Seakan tahu apa yang terjadi sebelum masuk ke mobil Dela menghentikannya Meminta agar Sri tetap bekerja di sini Berapapun bayarannya Namun Sri menolak Ia menatap mbah kerasa tajam Membuat ia mengatakannya Westalah Engkok golek manesing Louis Pinter Sudahlah Nanti cari lagi Yang lebih pintar Sri juga melihat di ini Ia hanya duduk memandangnya Seakan menegaskan bahwa ia akan bertahan di sini Sri tidak punya hak memintanya keluar Terlepas apakah ia juga tahu apa yang sebenarnya terjadi Di balik semua peristiwa ini sugik Menutup pintu mobil Membiarkan Sri beristirahat mobil perlahan meninggalkan kediaman Atmojo Sugik terus membawa Sri menuju perjalanan pulang Namun Tiba-tiba Ia menghentikan mobil Di samping sebuah tebing Ia keluar dari mobil Mengeluarkan sebatang rokok Lalu menghisapnya Lantas ia bertanya pada Sri Yang kebingungan Sri Awakmu wes ngertikan Sakiki Sopoiku Atmojo Sri Sekarang Kamu mengertikan siapa keluarga Atmojo Sri mengangguk Tapi opo awakmu yo ngerti Sopoiku keluarga Kuncoro Tapi apa kamu mengerti siapa itu keluarga Kuncoro Sri terdiam memandang sugik Aku ngerti Aku bien kerjo nang keluarga Kuncoro Sakdurunge Keluargaiku wani nentang Atmojo Aku Orokabe Yo Opo Siji Gal Siji Keluargaiku mati Lorokabe Sampai Onok Singh bunuh diri Tapi Singgah di Erohiambe keluarga Kuncoro Dulu Aku bekerja di keluarga Kuncoro Sebelum keluarga itu berani menentang keluarga Atmojo Saya tahu semuanya Bagaimana keluarga itu dibantai satu persatu dengan penyakit yang aneh Sampai ada yang bunuh diri Tapi ada yang tidak diketahui oleh keluarga Kuncoro Sugik diam Aku sing nandur pasak jagor nang omahe keluarga Kuncoro Aku sing berhianat nang keluarga iki Aku wadi Sri Sampai sak iki Nekiling iku Aku kudu nangis Aku yang menanam pasak jagor di rumah keluarga Kuncoro Aku yang berhianat pada keluarga ini Aku takut Sri Bila ingat itu saya ingin menangis rasanya Mbah Tamin Singh Mekso Nek igak Anak bojoku bakal nerimau kirimane Mbah Tamin yang memaksaku Bila tidak Anak isteriku yang akan menerima kiriman dari beliau Sri tidak habis pikir Sekarang Kepingan pool itu selesai sudah Itu adalah kali terakhir Sri berhubungan dengan keluarga Atmojo Sudah sebulan lebih ia tidak mendapatkan kabar itu lagi Sampai di suatu pagi Ia mendengar seseorang mengetuk pintu Bapak pergi keluar untuk memeriksa Namun Ia tidak kunjung kembali Sri pun pergi memeriksanya Ia mendapati Bapak memegang sebuah kres hitam besar Mata Bapak melotot kaget Melihat isi kresek itu Ketika Sri merebutnya Ia langsung tahu apa itu Uang Uang yang memenuhi kantung kresek itu Baru saja ditinggalkan atau sengaja ditinggalkan di rumah ini Melihat itu Sri lantas membawa uang itu Bapak coba menghentikan Sri namun Sri keras kepala Ia membuangnya ke pembuangan sampah Mengatakan kepada Bapak agar tidak mengambilnya lagi Bila tidak ingin Ia terjerat lagi dalam lingkaran keluarga Atmojo Sampai di sini GW akhiri saja cerita ini Tiga narasumber itu Sebenarnya memang salah satunya adalah Sri Namun Dua narasumber lain adalah beberapa orang yang mengaku tahu Cara kerja ilmu hitam seperti ini Bahkan nama Angon Peliharaan Itu juga GW ganti Karena konon Sedikit sulit menggambarkan penggambaran sebenarnya dari Angon Peliharaan ini Yang paling GW ingat dari ucapan Mba Sri adalah Kabe Wong Gede paling Yopodon 2 Cekalan Gak usah kaget Semua orang besar di negeri ini Pastilah punya pegangan Jadi tidak usah kaget Nek igak Yo gampang gawe matenin Kalau tidak Ya mudah buat cara matiin dia Saya pikir Cerita ini adalah cerita tergila yang awalnya saya dengar dari tukang pijit Sampai setelah mendengarnya langsung Saya langsung merasa bahwa cerita ini akan bagus Bila saya angkat saya tidak tahu harus ngomong apa sebagai penutup Karena kalau ingat ini Rasanya saya cuma medium saja Yang jelas Apa yang kamu lakukan di dunia kelak akan dipertanggungjawabkan Karma itu ada GW simpleman Pamit saja Terima kasih yang sudah meluangkan waktu membaca cerita ini Mohon maaf atas kentang dan typo selama pembuatan dan pengetikan cerita ini GW mau undur diri dulu Dan semoga GW bisa kembali mendapat cerita pengalaman lain Yang tentu tidak kalah dari ini Selamat tinggal Wassalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton